Seorang anak berusia 5 tahun ditemukan tewas dengan bersimbah darah di sebuah rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh ibu kandungnya sendiri, berinisial SNF 26 tahun. Jasad korban ditemukan sekitar pukul 10.30. Ketika jasad ditemukan di dalam rumah, terdapat 3 orang di dalamnya. Mereka adalah ibu korban, seorang bocah berusia 2 tahun, dan saudara perempuan dari ayah korban. Kasat Reskrim Pores Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus menjelaskan, polisi telah mengamankan 3 orang yang diduga terkait pembunuhan tersebut. Firdaus menyebut bocah tersebut ditemukan dengan luka 20 tusukan, salah satunya di bagian dada sebelah kiri. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Viran Satyatri Putra menjelaskan, SNF tega membunuh anaknya karena ada pisikan goib. Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati, sedangkan polisi masih menyelidiki pelaku terkait dugaan motif pembunuhan lainnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.